Jokowi, Jokowi, akan menyerahkan langsung 3.000 sertifikat tanah lewat pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, PTSL, di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Jatim, Senin, 22 Agustus 2022. Jumlah sertifikat tanah yang diserahkan Jokowi itu tersebar di 4 kabupaten, kota di Jatim, di antaranya Kabupaten Sidoarjo sejumlah 1.500 sertifikat. Selanjutnya, Kabupaten Gresik sejumlah 500 sertifikat, Kabupaten Malang sejumlah 500 sertifikat, dan Kota Malang sebanyak 500 sertifikat. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, PUMAS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Yulia Jaya Nirmawati dikutip dari laman Kementerian ATR, BPN, Senin, 22 Agustus 2022. Dia menambahkan, sertifikat tanah ini akan diserahkan bagi 10 perwakilan masyarakat yang hadir. Menurutnya, sertifikat tanah hasil program PTSL secara bertahap diserahkan kepada masyarakat. Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan stimulus ekonomi rakyat seiring dengan menurunnya pandemi COVID-19. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Jatim direncanakan hadir. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri ATR, Kepala BPN untuk memperkuat sinergi empat pilar dalam memberantas mafia tanah.